Halo guys, disini aku mau akan membuat roti kukus rasa coklat ya guys cara pembuatannya sama seperti membuat roti panggang nah ini kita mixer dulu bahannya kita kalis ya guys sepertinya ini belum kalis karena pas kita tarik masih sobek kita mixer lagi ya selanjutnya kita bulatkan kita oleskan dengan minyak sayur supaya mukanya tidak menjadi kering setelah itu kita tutup dengan kain serbat bersih ya guys setelah mengembang 2 kali lipat kita akan teskan supaya udara dalam adonan keluar dan selanjutnya kita timbang ya guys disini aku menimbang berat 50 gram aku pakai loyang ukuran 20x20 dengan tingginya 8 cm terus coklat isinya aku pakai elmer flak kompon ya guys jangan di skip ya guys ini cara pengisian rotinya bagian bawah kita cubit-cubit kita bulatkan terus kita masukkan ke dalam loyang ya kita lanjutkan sampai selesai ya guys sebelumnya kita boleh mengangatkan kukusan dulu ya guys kukusannya harus hangat baru kita masukkan rotinya setelah selesai semua kita diamkan selama 25 menit ya guys dan setelah 25 menit ini hasilnya menambang 2 kali lipat setelah kukusannya hangat kita boleh masukkan rotinya ke dalam kukusannya guys apinya tidak boleh besar ya karena kalau apinya besar bisa menyebabkan rotinya menjadi keriput seperti ini guys roti kukus bisa keriput seperti ini karena api yang kita masuk terlalu besar setelah hasilnya diangkat ini bagian bawahnya juga cantik ya guys apinya sangat lembut Moist Rasa coklatnya mantap Apalagi isinya lah guys Tuh, kita lihat bagian dalamnya ya Ini guys Tuh hasil bagian dalamnya ya Oh ya guys Jangan lupa subscribe ya Like dan komen juga Tuh, bagaimana Ada yang mau mencoba resep ini Oke, makasih ya guys Thank you